Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dalam laporannya, media Soho memang cukup optimis bahwa timnas berjuluk The Red Dragons tersebut akan mampu menaklukkan Indonesia. Bermain di kandang sendiri disinyalir menjadi alasan kuat mengapa timnas Cina lebih diunggulkan oleh media tersebut. Di sisi lain, media Soho juga menyoroti hadirnya dua nama pemain keturunan Indonesia yakni Messe Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain kelahiran Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia tersebut memang dianggap dapat menjadi tambahan amunisi bagi anak Asusin Taeyong saat menghadapi Bahrain dan Cina. Tentunya kualitas kedua pemain yang merumput di era divisi tersebut tak bisa diragukan. Hilgers saat ini bermain untuk tim era divisi Belanda Tuente dan merupakan back tengah utama tim dengan nilai pasar 7 juta euro. Renders Junior saat ini bermain untuk tim era divisi Belanda Zoulet sebagai back sayap dengan nilai pasar 650 ribu euro, ujar media Soho. Selain itu, media Cina lainnya seperti 163.com juga membuat artikel kontroversial jelang timnas Indonesia tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 163.com menyebut timnas Indonesia akan kalah WO 3-0 dari Cina jika memainkan dua pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia, Meshilgers dan Eliano Renders. Selain itu, ada unggahan sebuah media Cina juga menunjukkan tiket yang dijual Federasi Sepak Bola Cina atau CFA, supporter timnas Indonesia dikasih bangku paling atas dan pojok. Hal itu bertujuan agar supporter Indonesia tidak terlalu mencolok ketika berada di Stadion Kingdoa Yacht Football. Kini kita tunggu, akankah timnas Cina memang mampu menaklukan squad Garuda di kandangnya atau justru timnas Indonesia kembali mampu memberikan kejutan di kandang timnas Cina nantinya? Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.